Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Ronaldo diganjar penghargaan spesial FIFA 2021 Cristiano Ronaldo bukannya bertangan hampa di penghargaan FIFA 2021. Mega bintang Portugal itu diganjar sebuah penghargaan spesial. Apa itu? Ronaldo memang tidak masuk dalam finalis penghargaan pemain terbaik FIFA 2021. Meski demikian, CR7 menerima trofi dalam seremoni yang digelar di Zurich pada selasa 18 Januari 2022 dini hari tadi. Pemain andalan MU tersebut menerima penghargaan spesial karena menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di level internasional. Pada September lalu, dia sukses melampaui rekor 109 gol pesepak bola legendaris Iran Alidayi yang bertahan selama 15 tahun. Sampai saat ini mantan bintang Real Madrid dan Juventus itu tercatat telah mengemas 115 gol yang dicapai dalam 184 penampilan sejak debut di timnas Portugal pada 2003. Dalam pidatonya, Cristiano Ronaldo turut mengungkapkan gairahnya untuk terus bermain sepak bola. Meski segera menginjak usia 37 tahun, Ronaldo belum berniat untuk pensiun dalam waktu dekat. Yang pertama, aku harus mengatakan terima kasih kepada rekan-rekan setimku di timnas dalam 20 tahun terakhir yang bermain bersamaku. Rekornya 109 bukan? Jadi 6 lebih banyak. Aku sangat bangga. Ini adalah sebuah penghargaan spesial dari FIFA, sebuah organisasi yang sangat kuhormati. Aku juga harus berterima kasih kepada keluarga ku. Aku akan segera menjadi ayah lagi. Aku bangga. Rasanya hebat menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Aku bermain sepak bola sejak usiaku 5 tahun. Ketika aku pergi ke lapangan, bahkan di dalam latihan, motivasiku masih ada. Sekalipun aku akan berusia 37 tahun, aku merasa baik-baik saja. Aku terus bekerja keras. Aku mencintai permainan ini dan memiliki gairahnya. Aku ingin terus berlanjut. Aku berharap bisa terus bermain selama 4 tahun atau 5 tahun. Ini semua bergantung mentalitas. Kalau Anda merawat tubuh Anda dengan baik, tubuh Anda akan mengembalikannya. Ucap Cristiano Ronaldo, sebagaimana dikutip BBC Sport. Aston Villa vs Manchester United Roy Keane puji Bruno Fernandes dan kritik dua gelandang lain Roy Keane terkesan dengan penampilan Bruno Fernandes ketika Manchester United bertemu Aston Villa di ajang Liga Primer minggu 16 Januari kemarin. Tapi tidak dengan dua gelandang lainnya, Fred dan Matic. MU mendapatkan kritik yang sepantasnya, tapi tidak dengan Bruno Fernandes. Dia memanen banyak ujian dari berbagai kalangan karena performanya yang gemilang. Apalagi dia tidak menjalani musim yang apik saat ini. Roy Keane, yang merupakan legenda Manchester United, kerap mengeluarkan pernyataan tajam terkait penampilan pemain dari mantan klubnya. Namun kali ini, pujian keluar dari mulut pria berdarah Republik Irlandia tersebut. Pujiannya diarahkan ke Bruno Fernandes. Meskipun melihat beberapa hal yang negatif dari sang pemain, namun Keane merasa konstribusi positifnya menutupi itu semua. Dua golnya, saya memikirkan soal ketenangan, pembuatan keputusan, saya menyukai banyak hal dari permainannya. Kami tahu dia adalah ancaman gol, memiliki banyak asis. Itu cukup penting jika Anda pencetak gol. Terkadang kami menganalisa apa yang pemain tidak mampu lakukan. Tapi dia melakukan banyak hal bagus. Dia melakukan lebih banyak hal baik dari yang negatif. Tentu, Roy Keane tidak lupa mengkritik. Namun kata-kata pedasnya tidak ditunjukkan kepada Fernandes. Melainkan dua gelandang yang menemannya di lini tengah. Mereka adalah Fred dan Manjo Matic. Tapi ada anak lain di dalam tim, Fred dan Matic, yang harusnya melakukan itu. Tugas bertahan. Tapi mereka tak melakukannya dengan cukup baik. Jadi saya akan lebih kritis pada gelandang selain Bruno. Dua pemain tengah itu tidak bermain dengan cukup baik ketika berada di bawah tekanan. Saat begitu banyak tekanan muncul dalam 20 menit terakhir, Anda seharusnya melakukan itu buat Manchester United. Enggak peraikan menambahkan. Formasi empat baik dan babak pertama terbaik Ralf Rani. Manchester United ditahan imbang Aston Villa 2-2 dalam lanjutan Liga Primer minggu 16 Januari kemarin. Hasil ini sangat mengecewakan bagi setan merah. Betapa tidak, pasukan Ralf Rani seharusnya bisa bermain jauh lebih baik. Tidak ada yang tahu pasti apa masalah MU. Yang jelas, performa mereka di lapangan jauh di bawah ekspetasi. Raniq datang membawa perubahan besar dan dia masih butuh waktu untuk mencari racikan yang pas. Namun, gestur para pemain di lapangan tidak menunjukkan semangat untuk bermain. Bahkan Raniq masih harus mengutak atik formasi MU. Mulai dari 4-2-2-2, 4-3-3 dan formasi 3-back. Apa katanya? Kontra Aston Villa kemarin, performa MU dapat dibagi rata dalam 2 babak. MU bermain luar biasa di 45 menit pertama dan layak menang dengan performa seperti itu. Sayangnya MU lantas kembali melakukan kesalahan yang sama. Mereka kehilangan kontrol dan melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Ya, performa MU di babak pertama terbaik. Tapi bagaimanapun, ini adalah soal hasil akhir dan setelah kalah dari Wolves, hari ini hanya dapat 1 poin. Itu jelas tidak cukup. Itulah yang saya rasakan sekarang. Namun, kami harus membawa hal-hal baik ke beberapa pertandingan berikutnya. Lalu berkembang dan membangun tim dari itu. Kata Raniq di manut.com Roy team berasa hanya ada 3 pemain yang pantas dipertahankan Manchester United. Hanya meraih hasil imbang kontra Aston Villa di laga lanjutan Liga Inggris, harapan MU untuk menembus Juna Liga Champions semakin sulit, lantaran sekarang hanya menduduki posisi 7 saja. Inkoasistensi penampilan MU sepanjang musim ini semakin membuat Roy team geram. Legenda MU tersebut bahkan sampai membuat pernyataan apabila hanya ada 3 pemain yang pantas bertahan di Old Trafford. Dia adalah Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, dan Rafael Varane saat mereka bakal menunjuk pelatih permanen pada musim depan. Berapa yang ingin saya pertahankan? Saya tidak tahu. Tapi Bruno Fernandes dan pemain seperti Ronaldo pantas dipertahankan karena tak semuanya terlihat buruk di sini. Anda mempunyai rapat, Varane. Anda juga punya beberapa pemain muda yang bagus, kata Roy Kane. Kane menyatakan hal ini sepertinya disebabkan karena melihat aksi para pemain MU di lapangan hijau dan hanya Ronaldo dengan Bruno Fernandes yang paling menonjol dalam persoalan mencetak gol. Serta Varane masih butuh waktu untuk memperlihatkan potensi terbaiknya usai baru sembuh dari cedera. Kecewa dengan Juventus, Manchester United siapkan tawaran untuk Paulo Dybala. Klub Raksasa Liga Inggris, Manchester United dilaporkan sudah melakukan ancang-ancang bila Paulo Dybala gagal perpanjang kontrak bersama Juventus. Seperti diketahui, kontrak Dybala di Juventus akan habis pada musim panas 2022. Hingga kini negosiasi kedua belah pihak masih berjalan alat. Melansir TC Sports, Paulo Dybala, dan manajemen si Nyonyatua sebenarnya sempat sepakat mengenai negosiasi perpanjang kontrak. Namun kemudian, pihak petinggi klub secara mengejutkan malah mengubah isi kontrak yang telah disepakati dengan Dybala. Hal ini membuat sang pemain merasa kecewa berat. Kabar itu membuat Manchester United merasa senang dan sudah menyiapkan tawaran untuk pemain timnas Argentina tersebut. MU bakal mendapat durian runtuh karena bisa rekrut secara gratis pada bursa transfer musim panas 2022. Ini bukan pertama kalinya MU dikaitkan dengan Dybala. Sebelumnya, pada musim panas 2019, pemain kidal tersebut disebut nyaris mendarat ke Old Trafford. Terima kasih telah menonton!